Halo Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Irma Ayu Di video kali ini aku mau sharing cerita Awal mula aku membangun channel youtube ini Juni 2021 Kemarin adalah Tepat satu tahun Aku membangun channel youtube ini Jadi Kali ini aku mau buka cerita Dan Berbagi tips buat teman-teman Yang baru mau mulai Untuk membangun channel youtube Jadi Langsung aja Walaupun mula aku membangun channel youtube itu Sebenernya karena waktu itu Mulai pandemi Dan aku dan suami aku Mulai bingung nih Kita mau ngapain Juni 2020 Kemarin itu kan pandemi lagi Marak-maraknya Di Indonesia Dan saat itu sedang berlangsung PSBB total Di Jakarta Dan Suami aku yang saat itu Sebagai seorang freelancer Script writer Terpaksa Harus Isahat di rumah Dan gak dapet job Job-job yang sudah berjalan Harus Ditunda dulu Ditunda dulu Juga job-job yang akan datang Terpaksa harus di cancel Jadi kita sempat menjadi pengangguran di rumah Aku juga sudah bisa kerja Dan saat itu aku sedang hamil Kemudian Karena galau Kita ngapain ya Kita mau ngapain gitu kan Kalau mau jualan juga Aku Gak pengen jualan sih Karena repot ya Karena aku juga harus Fokus sama kehamilan Kayak gitu Terus Aku kepikiran Mau bikin Channel YouTube Karena Aku tuh udah kepengen Punya channel YouTube Sejak kuliah Sejak saat itu Karena waktu itu Aku tuh Kuliah Kependidikan Dan saat itu Aku kepikiran Pengen bikin channel YouTube Tentang seorang Guru muda Jadi Guru muda yang Menceritakan Bukan menceritakan ya Disitu aku akan Memberikan konten Tentang Gimana sih Kegiatannya Guru muda Terus Apa aja sih Yang dikerjain Sama guru-guru Supaya Orang-orang Yang Di luar sana Yang gak tau Guru itu Ternyata Guru itu Gak cuman Ngajar loh Di depan Kelas Tapi Ada banyak Hal lain Yang harus Ditanggung Sama guru Entah itu Mengerjakan Administrasi guru Atau Beban-beban lain Seperti Mengatur Anak-anak Yang Kurang Yang agak sulit Diatur Kayak gitu Juga menghadapi Wali-wali murid Saat itu Ide nya tuh Itu Tapi Karena Kurang motivasi Dan Keterbatasan Gitu kan Keterbatasan Peralatan Mungkin Juga Dukungan Gak ada Jadi Aku gak Jadi Bikir Youtube Kemudian Karena Kita lagi Gabut-gabut Setiap Hagi Itu Kerjaan nya Makan Tidur Makan Tidur Karena PSBB Juga Akhirnya Aku Kepikiran Lagi Pengen Channel Youtube Dan Pada saat itu Aku Udah Memiliki MTO Ide Konten apa Yang akan Aku Kembangkan Di Channel Youtube Aku Karena Saat itu Aku Udah Menemukan Ide Konten Itu Kemudian Aku Bilang Sama Suami Aku Karena Suami Aku Sangat Gabut Waktu Itu Gak Ada Kerjaan Dan Dia Kerjaan Di rumah Cuma Diam Aja Main Game Nonton Animal Kayak Gitu Dia Ikut Mendukung Waktu Itu Aku Langsung Disuruh Belanja Beli Microphone Eksternal Gitu Koya Terus Beli Apa Ya Namanya Holdernya Itu Buat Headcode Kayaknya Dulu Habis Sekitar 500 Ribu Tapi Ternyata Eksternal Muit Itu Gak Bisa Dipake Gak Support Di HP Kita Itu Xiaomi Cuma HP Cina Tapi Gak Support Jadi Akhirnya Kita Gak Pake Eksternal Itu Jadi Kita Lanjut Bikin Konten Dan Mic Itu Kita Anggap Sebagai Investasi Suatu Sampai Kita Beli Kami Oke Kita Disini Udah Ganti Kostum Karena Yang Video Sebenarnya Inara Rewel Dan Tinta Yusu Jadi Aku Stop Dulu Dan Sekarang Dilanjut Lagi Akhirnya Dibangun Channel Youtube Ini Dan Kontennya Itu Baby and Moms Karena Waktu itu Aku Lagi Hamil Dan Aku Mau Kontennya Tentang Kehamilan Tentang Baby and Moms Tentang Review Kayak Gitu Dan Awalnya Itu Aku Sampai Bertentangan Sama Suami Aku Tentang Si Konten Ini Kata Dia Waktu itu Kalau Konten Aku Terlalu Bersegment Justru Memang Itu Tujuannya Supaya Kita Tahu Segmentasinya Kemana Supaya Kita Tahu Konten Ini Pasarnya Siapa Kayak Itu Ambil Menyusu Si Princess Kita Nyusu Nah Jadi Lanjut Jadi Awal Mulanya Soal Segmentasi Konten Jadi Yang Namanya Kita Membangun Channel Youtube Itu Penting Bukan Untuk Kita Tahu Konten Dan Kita Tahu Pangsanya Supaya Kita Mudah Untuk Memasarkannya Seperti Supaya Kita Lebih Fokus Untuk Memikirkan Konten Itu Apa Jadi Enggak Menembolelah Sekali Sekali Dua Kali Kita Bikin Konten Seperti Vlog Tapi Harus Kebanyakan Konten Itu Berkonsep Sekarang Kita Lanjut Jadi Yang pertama Tadi Adalah Konsep Konten Itu Menjadi Terpenting Dalam Pembuatan Dalam Pembangunan Channel Youtube Karena Sampai Ketik Ini Channel Youtube Aku Masih Konsisten Dalam Hal Baby and Mom Review Dan Sedikit Vlog Manfaat Lain Dari Ketika Kita Sudah Menentukan Channel Youtube Konten Apa Memudahkan Kita Mendapatkan Kerjasama Dengan Brand Jadi Aku Alhamdulillah Udah Mendapatkan Beberapa Kali Kerjasama Dengan Brand Endos Pembayar Alhamdulillah Ini Udah Ngebantu Aku Untuk Mendapatkan Tambahan Pudi-pudi Di tengah Pantemi Kayak Gini Dan Itu Lumayan Buat Aku Tara Sini Aja Ini Kabel Nya Boyang Tau Sini 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 Tuhan 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 Mantapkan Konsep Di awal Aku Udah Alhamdulillah Sudah Dapat Beberapa Kali Endos Berbayar Dan Brand Jadi Aku Diajar Bekerjasama Oleh friend Alhamdulillah banget, ini membantu aku banget Di tengah-tengah pandemi kayak gini Untuk mendapatkan kumbi-kumbi Kayak gitu kan Nah kan aku udah gak ngantar lagi sekarang ini Alhamdulillah Kali ini aku udah Bisa dapetin iklan Di channel youtube aku Dan aku udah dapetin Feed adsense nya Dan udah bisa berbayar Uang dari youtube nya Jadi memang gak Bisa instan Dan semuanya itu butuh proses Yang penting kita itu Tetap konsisten dan tekun Akhir-akhir ini aku Mulai kurang konsisten Karena kemarin itu aku lagi Sibuk dan repot Terus ke rumah tangga Semuanya sendiri, apalagi suami aku Sekarang Alhamdulillah sudah masuk kantor Dan setiap hari itu Aku repot terus Kerja membuat tangga Seperti masak Hati-hati bayu semuanya Aku resmi di rumah ini Alhamdulillah Dan aku kurang konsisten lagi Untuk mencari ide Untuk membuat konten Kayak gitu Dan Sebelumnya ini gak bagus Untuk gitu ya Jadi kita memang tetap harus konsisten Supaya Youtube itu punya Merekomendasikan channel youtube kita Untuk ditonton sama audiens Nah buat temen-temen juga Yang pengen Punya channel youtube Hal paling mudah adalah Untuk memulainya sekarang juga Jadi Jangan di Bunda-tunda Kayak gitu Karena kalau ditunda-tunda ya Gak akan kita punya tuh channel youtube Nah jadi Mulai sekarang juga Karena memang Ini butuh proses Itu butuh waktu Jadi Kalau ditunda Kita akan menuai hasilnya tuh Apalagi Lebih lama lagi Kayak gitu Perlu diketahui ya Buat temen-temen Jadi Karena Youtube ini punya Algoritma yang unik Yang Kita tuh gak bisa Namanya curang Beli subscriber Dan lain-lain Karena Youtube itu Sepintan itu Untuk tahu Subscriber kita itu Beli Asli Atau Organik Dan mereka tahu gitu Makanya Yang kita butuhkan Di youtube ini Adalah Ketekunan Untuk bikin konten Dan Mencari ide-ide kreatif Kayak gitu Juga Jangan lupa Untuk belajar Tentang SEO Tentang Apa namanya Copywriting Copywriting Copywritingnya Di youtube Tentang Search engine Search engine Youtube Kita harus belajar Supaya Youtube kita tuh Berkembang Aku mau bilang Terima kasih Buat suami aku Yang sudah banyak Mendukung Semuanya Mulai dari Awalnya tuh Aku gak bisa editing Sekarang aku udah bisa editing Dan Aku Dimodalin Device gitu Untuk membuat youtube Karena dia Percaya Aku bisa Suatu-satu Mencapai titik Kesuksesan Entah kapan Kata suami aku Jalanin aja Apa yang Kita bisa Insya Allah Suatu saat Akan ada hasilnya Jadi Sekarang aku Masih dalam proses Untuk menjalani Ini semua Dengan sabar Dan masih Dalam proses Untuk Mencari Ide-ide baru Mencari Ide-ide baru Dan kreatif Dan informatif Buat para penonton Aku Ini Surat google aku Ini nunggunya Lumayan lama Dan ini aku Melakukan Pengajuan tuh Dua kali ya Yang pertama itu Suratnya tuh Nggak dateng-dateng Kemudian Aku wajudkan Yang kedua Alhamdulillah Dateng Sampai ke Alamat Dan Seneng banget Dapat surat ini Akhirnya Youtube aku tuh Bisa menghasilkan Uang Dari Iklan Kayak gitu Aku juga Mau bilang Terima kasih Buat Teman-teman Yang udah nonton Supaya Terima kasih Udah Support Udah Subscribe Udah Nonton Udah Like Apalagi Kalau Iklannya Nggak Di Skip Terima kasih Aku udah Sampai Saat ini Udah Punya Subscriber Udah Ada Iklannya Udah Ada brand Yang mau Bekerja sama Cukup Senang Sampai Sini Ada beberapa Teman-teman Yang mulai Terinspirasi Sepertinya Dari Aku Karena Aku punya Youtube Channel Ini Dan Mereka Katanya Pengen Bikin Youtube Channel Juga Ayo Waktu Paling Tepat Untuk Mulai Adalah Sekarang Jadi Jangan Dikut Tidak Lagi Kita Masih Bisa Kok Kita Bisa Cuman Jadi Mama Yang Stuck Di Rumah Bisa 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 Jadi Mama Yang Kreatif Dan Berdaya Gitu Karena Aku Pengen Banget Mencapai Mimpi Aku Bagaimana Jadi Mama Yang Stuck Di rumah Bosen Dan Bosen Bosen Bersih Kayak Kura-kura Dalam Tepur Aku Tahu Gak Sih Tapi Aku Pengen Juga Satu Satu Bisa Menunjukkan Kalau Aku Bisa Berdaya Bisa Bersikin Kreatif Bisa Berkarya Jadi Insyaallah Semoga Melalui Channel Youtube Ini Aku Bisa Berkarya Bisa Berdaya Suatu Saat Bisa Mencapai Menggapai Cita-cita Aku Oke Itu Dia Cerita Awal Mula Aku Membangun Channel Youtube Yang Sebenarnya Adalah Karena Pandemi Covid Ini Kita Minggu Mau Apa Lain Cari Kegiatan Karena Kita Ngangguh Juga Dan Kita Berharap Punya Penghasilan Dari Youtube Pasti Ada Keinginanan Untuk Punya Penghasilan Dari Sana Dan Emang Awalnya Karena Pandemi Jadi Kita Pengen Income Gitu Kan Entah Berapapun Income Jadi Kita Usaha Aja Terus Dan Alhamdulillah Sekarang Youtube Aku Sedikit Sudah Bisa Menghasilkan Terima kasih Buat Yang Udah Nonton Video Ini Semoga Ceritaku Menginspirasi Teman-teman Yang Baru Mulai Dan Langsung Mulai Sekarang Terima kasih Buat Yang Udah Nonton Video-video Aku Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Juga Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Loncengnya Supaya Nggak Tinggal Video Aku Yang Lain-lain Jangan Lupa Untuk Selalu Nonton Video Aku Supaya Aku Tambah Semangat Lagi Bikin Video Yang Lain Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum